Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum? Lanjut. Mudah-mudahan sampai selesai dan ada pertanyaan. Ya? Nah, etika profesi menurut Kajer atau suara Surawati Lubis adalah sikap hidup yang merupakan keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan kealian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, saya pesan Anda ini kan sudah ikut pelatihan selama 10 hari. Ya, Pak? Dan saya yakin bahwa Anda selama ini sudah melaksanakan pekerjaan sebagai perkejuan dengan baik. Tetapi tolong Anda bekerja secara profesional. Nah, kalau Anda bekerja secara profesional, itu enak. Contohnya misalnya, saya banyak memberi contoh untuk gender-to-leader ya, karena saya memang pelaku di sana ya, jadi pas. Saya bekerja secara profesional. Sehingga saya bekerja sesuai dengan jodek saya sebagai seorang tour leader. Contohnya, datang 4 jam sebelum berangkat. Datang di bandara 4 jam sebelum keberangkatan. Berangkat jam 12 dan 8 malam saya harus sudah di bandara. Walaupun mungkin di bandara saya bisa tetap umpet. Tamu belum datang, saya sudah datang. Itu adalah satu regulasi peraturan. Ya, tour leader itu adalah four hours before we must stay at the airport. Tamu belum datang, 4 jam. Belajar kemudian baru tamu mulai pada datang. Kalau itu seorang guy, satu jam sebelum keberangkatan, kita sudah ada di meeting point. Benar nggak apa-apa? At least yang day. Benar nggak? At least lho. Kalau bisa lebih cepat, bagus. Misalnya 2 jam, aku satu sengaja. Bagus. Itu adalah profesional kita. Kemudian, kita bekerja secara profesional. Contohnya lagi. Lagi-lagi itu lebih benar. Dan lagi. Dari perusahaan sudah ada. Operational cost. Makan siang yang barang 100 ribu. Ya, please deh, cari menu yang 100 ribu. Jangan ada maik kat-katan. Cari yang 75, terus bisik-bisik sama pegawanya. Buat diakvitasi 100. Itu namanya ada tidak profesional. 75 aja, aku punya seberang-seberang banget. Kalau yang 100, nanti pasti banyak makan sisanya. Pasti makanannya sisa. Sayang, dibuang-buang. Biarin aja dibuang-buang. Maksud saya banyak, sisanya nggak apa-apa. Memang dari agentnya sudah diberi jatah 100. Biarin aja. Jangan tingkat lagi. Kalau memang akan dibuat 75, ya Anda harus laporan bahwa makan, dito, 75. Kembalikan ke perusahaan. Jangan kembalikan ke kantong kamu. Ini namanya akan nggak profesional. Jangan mengejar rezeki yang bukan hak kita. Rezeki sedari akal sama Tuhan. Ya kan? Banyak tuh leader yang ngejar, jual opsional. Ya, jual, tambahan. Tur tambahan, tur tambahan. Pasti untuk mengejar, tambahan. Banyak tuh leader yang yang banyak mengejar opsional. Kalau saya metaknet deh. Males saya. Kecuali kalau kamu mau, eh di sana, oke yuk kita buat. Nah baru. Saya nggak pernah buat opsional. Kita harus bekerja secara profesional. Ya, gitu. Nah, kode etik tadi sudah saya singkat. Tadi saya, apa namanya, saya lupa bikin. Sisi norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas. Pak Tanya sekarang. Mbak, dari travel. Ya, kemarin sudah mengalami, saya sudah lupa. Di sana ada peraturan untuk pegawai. Ada. Kode etik. Untuk pegawai di sana. Pak, yang mau coba. Bapak dari travel mana? Paya mbak Taurang. Ya. Ada peraturan untuk pegawai? Ada. Ada. Kode etik. Peraturan itu harus di lakukan. Bukan untuk di langgar. Jadi, pepatah lain mengatakan salah kapal ya kalau peraturan untuk di langgar. Ya kan? Tapi banyak peraturan untuk di langgar. Terus pakai helm, nggak pakai helm. Saya sering itu. Ngaku. Seling nembek saatnya ya. Seling nembek. Yang di Taurang ini nggak pakai, sama besok ya. Tapi itu lakukan malam lho. Pak Kulisi sudah ada di jarang.